assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat cb channel dimana saja berada Alhamdulillah ketemu lagi dengan kalian ya dan terima kasih ini saya ucapkan untuk kalian semuanya yang sudah mendukung saya hingga saat ini terima kasih juga dari saya untuk yang untuk kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya baik untuk seperti biasa tutorial kali ini saya akan coba memberikan tutorial cara unlock bootloader Samsung Galaxy A31 A315F mungkin bukan untuk A31 saja ya bisa juga untuk untuk A10 A50 A20 A30 A70 juga bisa ini berfungsi untuk apa ya hanya hanya ngerouting atau pasang TWRP recovery Hai dan mungkin ini eh akan diburu ya sama teknisi yang lagi viral soalnya disini adalah email blokir email blokir karena email blokir kan meminta izin akses root ya dan untuk Samsung ini harus membutuhkan unlock bootloader sebelum kita ngerouting HP Samsung ini Oke langsung saja ya tidak berlama-lama lagi eh sebelumnya silahkan luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya agar kalian juga nanti mendapatkan update terbaru dari saya ajp channel pada saat saya mengupload video tutorial terbaru aktifkan juga eh notifikasi loncengnya follow Instagram dan Facebook saya Oke nah disini sudah ada Samsung Galaxy A31 ya seperti ini kita nyalakan dulu dan eh sebelum kita bisa bisa mengunlock bootloader Samsung Galaxy A31 yang saya contohkan ini ya HP ini harus sudah terbuka OM unlocknya ya dan juga USB debugging nya harus aktif juga nih seperti ini bagaimana cara mengaktifkan OM unlock dan juga USB debugging nya di HP Samsung A series nah seperti ini ya ini sudah nyala ya sudah nyala sebentar ya ini sebenarnya ya pertama kita masuk ke menu pengaturan nih pengaturan terus Scroll ke bawah terus disini ada ya tentang telepon kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu about phone ya kita sentuh tentang telepon informasi perangkat lunak disentuh terus kita sentuh beberapa kali pada menu nomor versi sampai menjadi pengembang seperti ini ya kembali lagi kembali lagi dan Scroll ke bawah disini sudah ada muncul pilihan pengembangnya sentuh nah nah disini ada ya hanya ada menu debugging USB nya saja kita aktifkan dulu nih USB debugging nya kita aktifkan tapi kenapa kok menu OM unlocknya belum terbuka belum ada baik untuk bisa menampilkan menu OM unlock kita apa namanya hapus dulu nih aplikasi yang sudah kita buka lalu buka lagi kita koneksikan dulu HP ini ke internet bisa menggunakan data seluler atau menggunakan eh apa namanya Wifi ya Wifi yang ada di home kalian seperti ini nah sudah sebentar sudah terhubung ya Wifi nya sudah terhubung standby mode kita hilangkan lagi aplikasi yang sudah terbuka buka lagi pengaturan terus kita coba buka lagi ya pilihan pengembang buka lagi dan ya di sini nongol ya buka kunci OM nya sudah nongol nah ini sangat penting sekali nih kalau misalkan kalian sudah apa ya puyong kok Bang saya buka kunci OM nya tidak muncul-muncul atau apapun ya dengan cara apapun dengan cara bagaimanapun silahkan kalian hubungi kontak WhatsApp saya saja yang ada di layar video ini ini ya nanti kalau misalkan dia masih bisa membuka kunci OM nanti akan saya remotkan ya agar buka kunci OM nya ini sudah terbuka seperti ini nah sekarang kita aktifkan dulu nih Oh menu online om unlock nya kita buka kembali lagi ya ke home screen seperti ini hapus lagi nah om unlock dan USB debugging sudah terbuka kita kita matikan HP nya ya matikan HP nya kita matikan HP nya lalu kita masuk ke mode Odin tapi di sini bukan mode Odin ya kalau mode Odin kan volume atas volume bawah colok terus dia masuk ke menu apa yang namanya ada notifikasi warning ya tapi di sini jangan kalian sentuh langsung ke mode Odin ya karena di sini saya akan di sini kita akan apa namanya unlock bootloader Samsung Galaxy A31 ini Nah kita masuk mode Odin dulu volume atas volume bawah terus kita coba sambungkan ya HP nya seperti ini tunggu sebentar Hai Nah kalau misalkan sudah ada warning seperti ini kalau misalkan mode Odin kan langsung kita tekan tekan ya volume atas ini jangan ini jangan dulu kita lepaskan dulu kabelnya dan di sini eh Kak bisa kalian lihatnya di sini device unlock mode ya kita tekan dan tahan volume atasnya terus-terus-terus ditekan Hai nah sampai dia restart dan di sini ada konfirmasi yes untuk volume atas untuk unlock bootloader Samsung Galaxy A31 ini ya kita tekan tombol atasnya Hai sebentar Hai bentar ya langsung dia ribut Hai nah ribut sendiri dan tunggu sebentar nanti tampilannya berbeda kalau misalkan dia mati kita apa namanya hidupkan kembali Hai kalau misalkan dia gagal kita ulangi lagi ya karena apa karena kita terlalu lama menekan tombol volume atasnya ya jadi coba kita ulangi lagi Hai kalau misalkan gagal nih gagal unlock bootloader eh jangan terlalu lama untuk menekan tombol volume atas Hai karena nanti akan gagal seperti ini ya kita coba ya kita coba ulang ya kita coba ulang hai 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 nah matikan lagi device-nya matikan lagi device-nya masuk ke mode Odin ingat ya kalau misalkan ingin langsung terbuka ya unlock bootloadernya jangan terlalu lama menekan tombol volume atas kita masukkan mode Odin dulu hai 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 nah ya kita langsung tekan volume atas tekan dan tahan untuk yang pertama Hai sampai dia restart nah langsung saja tekan volume atas lagi sekali Hai dia akan restart main ini dan berhasil di spawn bootloader is unlocked ya kita tekan menekan volume-nya anak-anak tombol powernya jadi intinya jangan terlalu lama ya untuk menekan tombol powernya karena akan gagal hai 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 karena proses unlock bootloader ini membutuhkan format data jati jadi mungkin eh apa namanya kita ya sebagai sebagaimana kita wiping saja HP ini ya kita kita tunggu bootingnya memang eh ya loadingnya agak lama karena prosesnya ini format data kita tunggu saja hai 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 oh hai 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 e Terima kasih. 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 Kita cek lagi nih pilihan pengembang dan masih belum ada menu OM Unlocknya jangan lupa ya The Booking USB kita aktifkan. Jangan lupa kalau misalkan menu OM Unlocknya belum muncul kalian bisa aktifkan koneksi internetnya bisa menggunakan wifi atau bisa menggunakan data seluler. Terima kasih. Nah kalau misalkan masih belum ada saja seperti ini silahkan kalian restart saja HPnya ya tapi saya yakin OM Unlocknya sudah dikunci maksudnya sudah terbuka ya sudah terbuka tapi tidak bisa dicentuh karena memang sudah terbuka ya OM Unlocknya. Coba kita hapus dulu kita hapus dulu kita masuk ke menu pengaturan lagi coba kita cek lagi nah seperti ini nanti ya ini buka kunci OMnya sudah tidak bisa disentuh karena sudah unlock bootloader ya. Lalu bagaimana bang cara unlock bootloader nya pada Samsung Galaxy A31 ini akan saya lanjutkan di video berikutnya saja oke. Mungkin hanya itu saja sobat teman dan sahabat JP Channel dimana saja berada tutorial secara unlock bootloader Samsung Galaxy A series A10, A20, A30, A50, A70 untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk semuanya jangan lupa ya. Dukung saya dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi lonceng nah follow Instagram dan Facebook saya terima kasih dan salam. Terima kasih telah menonton!